Hai Oke berhenti selamat menikmati Bersama channel korosan perintah ini masih melanjutkan perbegaan saya yang kemarin lusai jadi kasusnya kemarin itu guntum mampat itu disebabkan karena kemasukan air karena ini bekas servisan orang ya sudah diservis orang tapi orang tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah jadi untuk teknisi berikutnya yaitu dia pemiliknya memanggil saya untuk menyelesaikannya Oke baru bisa langsung kita review ya dan ini sudah langsung kita buka bagian filternya disini keluar air berwarna putih seperti ini ini biasanya yang menyebabkan terjadilah buntu di kapiler atau di pipa evaporator apabila pipa kapiler menyemburkan fleon maka air yang ikut disemburkan tersebut akan membeku di dalam evaporator atau di dalam kapiler seperti itu ya inilah yang bisa menjadi menyebabkan kulkas terjadi buntu oke baru bisa bagaimana cara ngatasinya pokoknya ikuti terus video saya hingga selesai seperti apa cara mengeluarkan air di dalam evaporator dan mengeluarkan air di dalam kondesor tentunya ya jadi ada dua cara untuk mengeluarkannya bukan dua cara ya memang berbeda-beda cara mengeluarkannya jadi cara mengeluarkan air di dalam evaporator cukup kita buka pipa gede atau pipa isap kita potong atau kita tabur jadi kita flashing sampai benar-benar air tidak keluar ya dan bagaimana cara mengeluarkan air di dalam evaporator nanti ada cara tersendiri ya untuk mengeluarkan air jadi untuk yang pertama yang kita lakukan yaitu saya akan mengeluarkan air dari pipa evaporator teman-teman ya untuk pipa gede nya disini sudah kita potong sekarang langsung kita flashing teman-teman ya dan untuk yang pertama kita flashing biasa saja dan kita perhatikan air yang keluar ya dan itu percikan air yang sudah kita semburkan sangat banyak banget air yang di dalam evaporator ini masih kita proses flashing bagian pipa evaporatornya seperti ini cara membuang air yang di dalam evaporator untuk mengeluarkan air yang di dalam kondesor nanti ada cara sendiri ya bukan seperti ini caranya tapi ada cara tersendiri pokoknya ikuti terus video saya hingga selesai tentunya yang belum tekan tombol subscribe tekan tombol subscribe like komen share ya apabila ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar nanti kita akan jawab ya apabila saya ada waktu pasti saya akan segera jawab pertanyaan anda semuanya sekarang masih proses flashing di bagian evokator jadi kita bersihkan sampai bersih apabila sudah kita kebrosi seperti ini ya sudah tidak mengeluarkan air maka dan perhatikan setelah kita kebrosi ya ini masih keluar ya airnya ya ini air nah perhatikan airnya seperti ini ya uh banyak banget ya air kalau kayak gini ya tidak mungkin ya bisa membeku pastinya yang beku dia beku lalu menutup lubang seperti itu ya yang sering terjadi ya nah seperti ini ini air teman-teman ya coba ya kita tumpah dari tangan saya ini air bener-bener air bukan oli kalau oli masih bagus ya kalau oli itu enggak beku di dalam tapi kalau air masuk di dalam evaporator pastinya akan membeku guys nah ini air ya kayak susu airnya makanya ini banyak banget teman-temannya sudah keluar nih airnya air kayak gini di di dalam evaporator oke langkah selanjutnya untuk membersihkan ini kita panaskan bagian evaporator bagaimana cara memanaskannya memanaskannya yaitu dengan cara kita hidupkan heater ya nanti kita kasih tahu seperti apa cara menyalakan heater dan kita perhatikan ya pipanya ini apakah masih mengeluarkan air atau tidak disini kita perhatikan terus berarti mengeluarkan air teman-teman ya dan ini posisi sudah kita panaskan bagian evaporatornya tapi belum mungkin saya kasih tahu bagaimana semuanya pokoknya intinya kita nyalakan heaternya ya kita panaskan heaternya atau heaternya kita sambung ke listrik langsung jadi tanpa kita manasi menggunakan api ya tapi disini sudah ada pemanasnya jadi kita manfaatkan heater yang sudah ada untuk memanaskan evaporator jadi kalau perbaikan ini cukup lama teman-teman ya keluar ya airnya ya itu airnya banyak banget airnya keluar ya keluar terus airnya kalau warna putih itu air teman-teman ya warna jernih itu biasanya oli ya nah itu bersikannya di tangan saya kelihatan kalau air itu ngumpul mempel di tangan ngumpul kalau oli langsung yang anu ya meleber itu perbedaannya jadi buat kalian semuanya harus bisa membedakan seperti apa oli dan seperti apa air kita harus memahaminya kalau ini memang benar-benar air ya yang keluarnya pokoknya terus kita gebrosi terus seperti ini pokoknya sampai tangan kita ngapal ya kanan-kiri sampai panas tangan kita memang kita selesaikan air yang masuk di evaporator kita keluarkan seperti ini ya terus kita keluarkan terusnya berkali-kali Hai juh keluar susunya ya uh susu ya Hai nah Hai susu keluar nyamutrat ya Hai ngeri nah ini temen-temen ya Hai ih 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 oke sekarang kita review ya seperti apa nah ini ya ini kabel untuk menyalakan heaternya seperti ini cara menyalakan heaternya langsung kita sambung ke kabel heater ya kabel heater kita panaskan nah itu menuju ke kabel heater yang dibawah sudah kita sambung menggunakan kabel kita masukkan soket nah seperti itulah cara menyalakan heaternya supaya kita sambungkan dan sekarang kita perhatikan sudah kering ya ini sudah kering semuanya juga ini kita pegang masih panas teman-teman ya tapi sudah kita cabut ternyata kita cabut tapi ini masih panas ya ini mungkin fiosnya putus ya tadi tidak saya lepas dulu nanti kita ganti aja biar biasnya putus saya juga ada stop panas ini masih masih hangat kering ya yang tadinya ada khasnya nah ini untuk selanjutnya teman-teman ya untuk selanjutnya kita flashing bagian kondisor kondisor seperti ini ya cara mengeluarkan air di dalam kondisor nah ini jadi kondisor pun juga banyak airnya jadi untuk mengeluarkan air di evaporator tadi sudah selesai untuk selanjutnya kita mengeluarkan air dari kondisor teman-teman ya seperti ini caranya kita pasang pentil di pipa kalau di pipa ya di filter nah ini keluar kayak susu lagi ya ini kalau masuk ke evaporator ya seperti itu tadi keluar dia juga kayak susu karena ini air campur oli jadi warnanya coba kita love ya nanti kita akan keluarkan lagi apakah masih keluar jadi kita keluarkan terus sampai benar-benar tidak keluar teman-teman ya jadi untuk proses ini dan ini posisinya pipa sudah kita sambung semuanya lalu kita isi freon ya posisinya harus ada freon kalau tidak ada freon nah keluar lagi ya seperti ini ya ngeri ya akhirnya ini yang di kondisor teman-teman ya ini di kondisor nanti akhirnya juga akan masuk ke evaporator lagi nanti yang dari kompresor juga naik lagi teman-teman ya apabila kompresor kena panas ya karena panas berapa derajat jadi airnya akan naik di kondisor ya kondisor nanti kalau kena panas lagi airnya akan naik lagi masuk ke filter jadi filter itu stop teman-teman ya lalu masuk pelan-pelan mengikuti jalur atau masuk ke pipa kapilar menuju ke evaporator itulah yang terjadi buntu nah ini masih keluar terus airnya jadi cukup memang benar-benar sabar banget untuk mengeluarkan air dari evaporator pokoknya kita tunggu terus dan kita anu ya kalau enggak seperti ini enggak selesai ini sudah dua hari saya perbaikannya ya bukan dua hari langsung dua hari enggak jadi awalnya sih sudah kita perbaiki sudah beku bagus setelah itu cair lagi air esnya ya lalu dipanggil lagi saya dipanggil lagi datang lagi datang lagi setelah datang ternyata kita cek kasusnya masih sama yaitu nah ini ya pembekuannya sudah bagus sekarang uh membeku rata sampai pipa balik ya pipa isapnya juga sudah ikut membeku sekarang jadi untuk sirkulasi udara sudah lancar guys ya sudah lancar ya ini sudah maghrib ya jadi sudah maghrib belum selesai saya berangkatnya tadi adan asar dan ini sampai maghrib belum selesai teman-teman ya tetapi ini kita perhatikan masih sudah lancar tapi ini juga saya masih dihanu masih proses pembersihan di air di oke perbaikannya sampai maghrib ya kita singgah dulu ke masjid ya istirahat sebentar sambil kita ibadah jadi kita bekerja jangan lupa ibadah ya guys ya jadi kita akan menuju ke tempat tundu dulu oke kita lanjut nanti kita lanjut lagi langsung kita coba keluarkannya keluarkan lagi apakah masih keluar air dari masih keluar ya masih keluar kayaknya sudah tidak terlalu banyak ya tidak seperti tadi tapi tetap masih keluar kita tunggu terus sampai sampai benar-benar habis air yang di kondisornya ini masih proses nunggu terus ini sudah kita tinggal agak lama tadi dan kita kembali lagi dia masih keluar teman-teman ya tapi kayaknya sudah mulai mau habis airnya tinggal sedikit kayaknya ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah tapi biasanya ini sudah ini nanti kita tinggal tinggal tidak saya lepas dulu ya ini masih banyak ya masih keluar lagi tidak saya lepas dulu siapa tahu besok saya dipanggil lagi sama pemiliknya tapi ini pemiliknya juga baik teman-teman ya ini setiap saya datang ini tetap saya dikasih uang jadi ya kita semangatlah perbaikannya gak tahu nanti saya datang lagi atau tidak setelah ini nanti kalau kita harus datang lagi ya kita datang lagi ya misalnya kalau ada masalah kita langsung datang lagi pokoknya kita selesaikan masalah ini oke guys ini kayaknya sudah selesai perbaikannya dan ini pemeguannya sudah wujud ya dan saya akan langsung rapikan semuanya kita pasang-pasang dulu kabel-kabelnya dan fiosnya putus teman-teman ya kita akan ganti fios dulu langsung kita rapikan oke kita selesaikan dulu ya untuk penyambungan tidak saya videokan oke sudah selesai teman-teman ya jadi ini kita biarkan dulu pipanya dan untuk pipa pengisiannya sudah kita potong dan sekarang kita mudurkan kita pepetkan dinding jadi kita biarkan dulu pentil yang di filternya lagi tadi jadi tujuannya nanti apabila ada air biarlah masuk ke dalam filternya tidak supaya tidak masuk ke evaporator ya wuuh bunya ya sudah tertiup wuuh saljunya ini putih-putih ini salju ya terbangannya tiupannya sudah jelas teman-teman ya oke langsung kita rapikan ini proses terakhir kita hitachi yang kita perbaiki empat pintu dan indikator disini menyala ya menyala ini adalah indikator untuk mendeteksi air untuk mendeteksi air karena ini ada air dinginnya oke sudah oke semuanya mungkin sampai disini dulu perbaikannya dan terima kasih sudah menyaksikan selamat menonton video saya berikutnya terima kasih sejati selamat menonton video ini bye terima kasih Terima kasih.